Intro Hai Sobat, aku Hani yang kali ini akan ajak kalian ke salah satu kabupaten yang penuh warna-warni. Katanya disana banyak wisata yang seru loh, penasaran kan? Ech, 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 mumu kita di bandara, kita eksplos sebentar yuk! Bandara Internasional Jendral Ahmad Yanis Marang merupakan satu-satunya bandara terapung di Indonesia loh. Selain bangunan yang megah dan luas, dengan fasilitas internasional, bandara ini dapat menampung lebih banyak penumpang dibanding bandara lama. Ada pun terminal baru Bandara Ahmad Yanis merupakan pengembangan bandara yang termasuk dalam program Percepatan Proyek Strategis Nasional atau PSN tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang juga didorong percepatan pembangunannya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah disini ternyata dijual berbagai hasil kerajinan tangan juga loh. Salah satunya, mainan tradisional ini nih. Nah kita tanya mbaknya aja yuk untuk tahu lebih lanjut apa aja yang ada di sini. Halo mbak, saya mau tanya dong di galeri UKM Jawa Tengah ini dijual produk apa aja sih? Oh banyak mbak, ada dari makanan, kain, sama kerajinan-kerajinan dari sejawa tengah. Oh gitu. Berarti nggak cuma dari Semarang aja ya? Nggak. Terus tapi kalau yang khas dari sini berarti apa? Banyak, ada makanan, ada Lufia, ada Miko, ada Wader, ada Roti Pegatul. Oke, di depan sana itu ya? Lanjut perjalanan, Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah merupakan jantung pemerintahan loh Sobat. Di usia ke-69 tahun, Provinsi Jawa Tengah terus berkembang menjadi lebih baik. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taciya Sinmaimun, wajah Jawa Tengah kini semakin indah. Berbagai pembangunan terus dilakukan. Selain pembangunan fisik infrastruktur, juga pembangunan karakter. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kerja keras hingga menghasilkan karya nyata. Bangunan infrastruktur seperti bandar udara, jalan tol, merupakan bukni nyata perubahan Jawa Tengah. Setelah lelah berkendara, sebaiknya beristirahat sejenak di rest area yang memiliki berbagai fasilitas pendukung. Seperti masjid dengan kapasitas besar, toilet yang bersih, serta pusat kuliner. Rest area kilometer 249 ini menjadi tempat singgah pelepas lelah. Hmm, atau bisa juga untuk ngopi-ngopi cantik. Untuk menuju ke sana, kita bisa lho lewat jalur darat. Perjalanannya makan waktu kira-kira 3 jam. Dan tau gak yang spesial? Jalan tolnya itu lho, lancar dan mulus banget. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam lewat jalan tol, perut jadi lapar nih sobat. Saatnya isi perut dengan kuliner khas kota Solo yuk. Ibu mau pesen nasi liwatnya 1 porsi. Nah ini nih yang khas dari Solo, ada nasi liwat, disini ada sayurnya, ada telur, kemudian telur kukus, ayam dan juga areh. Woy, mantep nih. Supan bu, ini di mana yang kedua namanya Cabo Ramba. Aduh, sabar nih mau nyobain Ini yang namanya rambanya? Atau? Karang Dari dinding jembatannya ikonik ini Sobat pasti bisa tebak dong Sekarang kita lagi ada dimana? Betul banget kita lagi ada di kota Solo Bukan tujuan utama kita Tapi sekarang kita lanjut aja yuk Kalau melalui perjalanan darat Kita melintasi kota Solo sebelum ketujuan kita Oh iya sobat Kota tempat asal Presiden Jokowi Dodo ini Terus berbenah dalam pembangunan lho Ini nih salah satunya Pembangunan Stadion Manahan Solo Dengan fasilitas dan kemegahannya Stadion ini disebut sebagai mini gelora bung Karno Keren kan? Lanjut perjalanan kita Setelah dari Solo saya menuju ke Yay akhirnya kita sampai di tujuan ini dia Kabupaten Wonogiri Yuk kita eksplor disini ada apa aja ya Tapi aku bingung mau kemana dulu Aha kita tanya aja sama Bapak Bupati Wonogiri Yuk Karena bingung Akhirnya saya menelpon video call Bapak Bupati Wonogiri Joko Setopo Halo selamat sore Bapak Saya Hani Pak Saya udah sampai di Wonogiri nih Saya mau keliling-keliling disini Cuma di Wonogiri tempat yang bagus dan unik Gimana aja ya Pak? Assalamualaikum Matur Nuwun Wonogiri tentu punya banyak pilihan Untuk bisa dikunjungi Kita punya banyak destinasi wisata Ada Waduk Bajamunggur Ada Bukit Cuklu Ada wisata ritual Dan banyak bisa dikunjungi di Kabupaten Wonogiri Begitu Mbak Ani sekedar informasi awal Wah Terus kalau untuk kulinernya ada apa Pak di sana? Gimana? Kalau untuk kulinernya ada juga Pak? Oh kuliner kami kebetulan pusat kuliner Ada Kita punya Waduk Itu berarti secara otomatis kita punya kuliner Ikan bakar Kita punya makanan khas bakso Kita punya kuliner ayam goreng Itu sangat luar biasa Silahkan dicoba Pak Ternyatanya seru banget ini Pak Yaudah kalau gitu terima kasih Bapak Saya izin mau keliling Wonogiri dulu Akhirnya kita sampai ke tujuan pertama Yaitu Waduk Gajah Mungkur Waduk Gajah Mungkur merupakan sebuah waduk yang terletak 6 km Di selatan kota Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Pelahiran danau buatan ini dibuat dengan membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa Yaitu Sungai Bengawan Solo Waduk Gajah Mungkur ini salah satu landmark dari Kabupaten Wonogiri Nah sekarang aku ngerasa lapar Kayaknya makan ikan goreng enak kali ya Yuk Ini ada ikan apa aja bu? Ini nih Ini batir Patir Yaudah satu kilo ya bu ya Ini udah digoreng ya? Goreng Oke Berapa bu se kilo? Satu kilo enam puluh Mau dibakar juga bisa? Kalau dibakar tujuh puluh Oh iya Ini dia nih kuliner khas yang ada di Waduk Gajah Mungkur Yes Ikan air tawar Ada bermacam-macam ikan lho Ada ikan nila, bader, patin dan juga ikan waduk Cara penyajiannya ada dua Mau digoreng atau dibakar Hmm Nyikmat sekali kelihatannya Apalagi kalau makannya sambil melihat pemandangan Waduk Gede banget ikannya Bumbunya mantap Ini karena dibumbu pakai Sambil kecap Rasanya manis Agak pedes Ikannya dong Dagingnya halus banget Hmm 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 Pedesnya luar biasa Setelah kenyang menikmati ikan bakar di Waduk Gajah Mungkur Saya mendatangi Bukit Joglo Di sini kita bisa merasakan sensasi terbang dengan para layang atau para gliding Dengan didampingi instruktur Bertempat di desa Sendang yang dikelola oleh BUMD Sendang Pinili Wisata aeromodeling ini digemari wisatawan lho Untuk terbang tandem pengunjung harus merogoh kocek 400 ribu rupiah Lumayan sih Tapi semua terbayar dengan indahnya pemandangan dari atas Merasakan terbang dengan para layang Sensasinya luar biasa sobat Ini dia puncak Joglo Kira-kira ada apa aja di sini Ayo kita naik Siang Pak, saya Hany Selamat siang Mbak Saya Sukamto Priwiyoto Mbak Saya Kepala Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Nah, password Pak saya mau tanya Di sini potensinya ada apa aja sih Pak? Oh di sini memang Untuk kegiatan olahraga ekstrim Mbak Ada gantole Ada para layang Dan masih banyak olahraga-olahraga ekstrim yang ada di desa kami Mbak Wah seru banget ya Pak Ya downhill internasional pun juga ada di sini Oh sudah sampai kelas internasional ya berarti Oh sudah, ini besok juga internasional Pak kejuaraan di sini Oh begitu Oh begitu, yang mengelola sendiri dari mana Pak? Yang mengelola badan usaha milik desa kami Wah keren Pemenangannya juga keren banget ya Pak di sini Ya Alhamdulillah itu Ya Alhamdulillah itu yang kami sajikan memang biu-biu hamparan madu gajah mungkur dengan alam sekitar Hmm, udah berapa lama Pak dibentuk BUMDES itu? Kalau BUMDES kami bentuk 16 Juni 2016 kemarin Namun kami mulai beroperasi di usaha pariwisata ini sejak tanggal 1 Januari 2017 Hmm, terus nanti kan saya mau cobain nih Pak ada paragliding ya? Iya Oke, nanti saya mau cobain boleh ya Pak ya? Oh boleh, boleh Sekarang aku mau prepare dulu buat persiapan terbang Ya ya Sekarang saya sudah siap mau terbang nih Oh my God Wisata yang ada di Wonogiri ini seru loh sobat Ya, selain bisa melihat pemandangan indah hamparan rukit Dan waduk gajah mungkur dari ketinggian Wisata yang tergolong olahraga aeromodeling ini dapat memacu adrenalin loh Lanjut Nah sekarang saya menuju ke wisata pantai nih sobat Kita hampir sampai ke tujuan yaitu pantai Nambu Tapi kita berhenti sebentar karena ada yang khas banget dari Wonogiri Pasti tahu dong Wonogiri terkenal sebagai kota apa? Itu kota Gaple atau singkong yang kering Ini nanti bisa jadi bahan campuran untuk bikin kue kemudian mie dan sebagainya Sebagai macamnya Perjalanan ke pantai Nambu Butuh kurang lebih satu setengah jam dari Wonogiri kota Jarak tempuh sekitar 66 km terbayar sudah dengan indahnya pantai Nambu Terletak di desa Guntur Harjo kecamatan Paranggupito kebupaten Wonogiri Pantai Nambu sejajar dengan kawasan pantai selatan Ya itulah mengapa ombak di pantai Nambu tergolong tinggi Air yang cernih dan berpasir putih Hmm mantap deh recommended pokoknya Yeay kita sudah sampai di pantai Nambu Adanya di desa Guntur Harjo kecamatan Paranggupito kebupaten Wonogiri Aduh udah gak sabar nih ombaknya sudah mau manggil-manggil buat kita main air Yuk Ibu Ini pesen kelapa mudanya satu ya bu ya Oh ya terima kasih bu Wow 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 ini dia Pantai Nampu aduh bagus banget ya luar biasa ternyata di Wonogiri ada yang kayak gini lu wonderful Wonogiri banget lihat coba hui ombaknya gede dan pastinya kalau misalnya udah sampai ke pinggir pantai sini boh hati-hati ya jangan sampai kamu bisa terbawa ombak nanti lihat pasirnya wah asik banget pasir putih kayak gini bagus ya dan banyak juga nih karang-karangnya airnya itu bisa warna biru turquoise hijau-hijau gitu mungkin bagi sebagian orang belum tahu dimana itu Pantai Nampu walau masih kalah populer dibanding pantai lainnya tapi pemandangan disini bagus banget loh sekarang saatnya isi perut lagi nah kali ini saya akan menuju ke Wonogiri kota katanya disana ada rumah makan ayam goreng enak banget penansaran kan sekarang kita lagi nunggu buat cobain salah satu kuliner yang terkenal di Wonogiri katanya belum lengket ke Wonogiri kalau belum nyobain yang satu ini yaitu ayam goreng kremes di Paryanti Wah ayamnya udah dateng nih masih anget ayam goreng kremes lalapan terima kasih aduh udah nggak sabar buat cobain ayam kremesnya nih gue menggiurkan sekali ya sambil aja yuk buat kita icip-icip wuuuh ini dia nih terus kremesnya dong jangan sampai ketinggalan kriuk kriuk Wah kita cocok pakai sambil hmm bawu ayam nyampuk banget sambilnya sambil mentah yang pedas ini dimakan siang-siang mantap sekali ah udah kenyang enak banget kenyang enak murah dan sekarang waktunya kita bayar ternyata banyak tokoh-tokoh terkenal yang pernah mampir kesini loh salah satunya lihat yaitu pesta rakyat pelaksanaan pesta rakyat ini setiap tahunnya selalu berganti tempat loh sobat yakni dari satu kabupaten kota ke kabupaten kota yang lainnya yang ada di provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2019 gilirannya kabupaten Wonogiri wow ternyata banyak banget hal-hal menarik yang ada di Wonogiri ya pantes namanya wonderful Wonogiri kita udah cobain mulai dari olahraga ekstrimnya ya ada di Puncak Joglo habis itu ada Waduk Gajah Mungkur ada juga Pantai Nampu yang indah sekali kita juga sudah coba berbagai macam kuliner yang endes banget nah dan disini di alun-alun Giri Krida Bakti dan juga Gorgiri Mandala tanggal 23 sampai 25 Agustus 2019 besok akan ada acara yang ditunggu-tunggu masyarakat Jawa Tengah yaitu Pesta Rakyat untuk memperingati hari ulang tahun ke 69 Provinsi Jawa Tengah ada acara apa aja nanti banyak banget mulai dari pameran, bakti sosial, terus ada seminar, job fair dan banyak hiburan lainnya jadi sobat jangan sampai lupa untuk datang ke kabupaten Wonogiri tanggal 23 sampai 25 besok Hani pamit dulu, sampai ketemu di Pesta Rakyat 2019 man bless di Wonogiri kita punya acara Pesta Rakyat saudara betul anda semua akan hadir kita rame-rame bergembira ria untuk melihat hasil-hasil pembangunan kesenian yang akan ditampilkan karya-karya panjang dengan semua yang akan tampil dan tentu saja lakiat, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat akan berkumpul di Wonogiri saya undang anda untuk hadir pada tanggal 23 sampai 25 di Wonogiri datang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati